poin berikutnya bersikap simpatik kepada tetangga dan kalib kerabat nih ahli ilmu itu pasti dia bersikap simpatik kepada tetangga-tetangganya dia baik kesimpulannya begitu dia baik pada tetangganya mudah menolong mudah membantu bahkan minta tolong jagain dia akan jaga dan seterusnya lanjut menyayangi para orang yang akan diberikan ilmu tetang membantu dan berbebaik kepada mereka nah selesai ya terus apabila melihat seseorang yang tidak pernah dalam melaksanakan salat keharam atau sesuatu pencipan yang lain maka hanya seseorang yang memiliki ilmu membimbing dengan lembut dan penuh kasih nah ini anak-anakku sekalian bila kalian melihat ada sahabat yang mungkin ada bahagian daripada tangannya waktu berwuduk tidak basah air penuntut ilmu itu adabnya adalah ngasih tahu langsung bagian ini belum basah lagi ngasih tahu ya atau kalau dia berwuduk bagian lubang mata kakinya ini kata Nabi kan celakalah orang-orang yang lubang mata kakinya tidak basah oleh air wuduk celakalah nah kalau kita lihat ada yang tidak basah sementara dia selesai wuduk ingatkan lubang mata kakimu kering lubang mata kakimu kering maknanya mesti dia harus tambahkan lagi basahkan oke lanjut kesemilan mempersihkan diri dari keburukan batin nah ini mempersihkan zohid pun batin dari akhlak-akhlak yang rendah dan bosah menyimrakkannya dari akhlak yang senangi diantara akhlak tercelak adalah sama-sama baca sama-sama tolong dengan suara yang tinggi menyimpan dendam sama-sama menyimpan dendam stop dulu menyimpan dendam buang dulu tidak baik dalam hati itu menyimpan dendam selama dendam masih disimpan dia itu bara yang membakar yang membuat panas yang membuat gelisah hidup ini tidak akan tenang tidak akan nyaman sampai bisa melepaskan dendam setelah melepaskan dendam apakah puas? tidak pihak sana akan dendam kepada kita maka dia akan membalas lagi sampai kapan kita seperti itu menyimpan dendam itu kotoran batin kotoran hati lanjut baca lagi sama-sama iri melihat orang lain padahal iri itu cuma boleh di dua hal lihat orang berilmu yang mengamalkan ilmunya dan menyebarkan ilmunya iri kepadanya itu baru benar iri yang sari itu adalah lihat orang berilmu dan dia menyebarkan ilmunya mengamalkan ilmunya iri yang kedua yang boleh adalah iri kepada orang kaya orang yang punya harta ternyata dengan hartanya dengan kekayaannya dia telah membantu agama Allah dia kuat infaknya dia banyak ibadahnya ke setanah suci membangun masjid segala macamnya iri kita dengan orang kaya macam ini ini iri yang benar di luar itu irinya haram di luar itu irinya haram orang lebih pintar dari kita orang lebih banyak hafalannya dari kita orang lebih cerdas lebih bagus ngomongnya dari kita dia lebih kuat fisiknya dari kita iri yang macam itu haram iri tadi cuma bolehnya dua kais coba sebutkan iri macam mana yang boleh tadi bahkan berpahala irinya iri sama orang berilmu kemudian ilmunya gimana ilmunya diapain diamalkannya dan didakwahkannya terus iri yang kedua apa iri yang kedua solehah iri sama orang kaya terus dia apa ingin kekayaannya itu dia beramal soleh sebanyak-banyaknya menggunakan harta kekayaannya ya ya silahkan terus baca sama-sama ada kejam di hati ada kejam di hati kalau ngeliat capung dia akan tangkap itu capung dia lepaskan bulu apa sayapnya dia suruh capung itu jalan ania-ayah ini dia belum puas kalau belum melihat makhluk tersiksa dia lihat semut dia lepaskan kaki-kaki semut lalu ditaruhnya ya Allah ya Rabb ini ada apa di hatinya kalau temannya lagi tidur dia masukkan garam ke mulut temannya inna lillahi wa inna ilahi roji'un kawannya lagi nonton atau lagi apa gumpamannya kan diambil pasir sambil diserak aja pasir ke ini ania-nya ada orang yang kaya gitu memang penyakit ini memang kalau ada yang kaya gitu tolong kasih tau abah abah rupiah dia ada siapa ada yang kaya gitu ya itu ania-nya di rupiah itu itu bukan dari dia syaitan itu dari syaitan di rupiah ini kalau ada yang dalam pikiran itu untuk nyakitin orang aja nganyayah orang aja dan dia belum puas maaf kalau dia punya istri itu habis disiksanya dulu istrinya baru disetubuhinya orang yang kaya gini ini bukan dari dia lagi udah syaitan di dalam tubuhnya lanjut sama-sama bagaimana marah bukan karena Allah teman kita teman kita ngambil makanan yang dijatahkan untuk kita dia gak tau kalau itu makanan dijatahkan untuk kita lalu diambilnya wah langsung naik langsung marah itu bukan marah karena Allah yang marah karena Allah itu itu baru marah karena Allah menghina surah Al-Ma'idah yang 51 menghina para ulama menghina Allah kita marah itu namanya marah karena Allah tapi kalau marah hanya gara-gara pakaian kita yang udah bersih kena percik oleh sesuatu yang kotor dari teman kita marah itu bukan marah karena Allah ya teman kita kita mau tidur nih kita mau tidur dia masih ngeribut dia masih marah kita itu bukan marah karena Allah penentut ilmu gak boleh gitu marahlah karena Allah marah karena Allah ini adalah marah yang wajib jika gak marah karena Allah maka jangan pernah mimpi menjadi penghuni surga bahkan bau angin surga pun tidakkan halal dia menciumnya kayak Al-Quran dilecehkan kita gak marah sabar jadi umat islam itu umat yang sabar insya Allah masuk neraka orang kayak gitu sabar yang apa kalau sudah Al-Quran dihinakan itu gak ada sabar-sabarnya lagi ya terus suaranya serentak menipu kalau singkat kayak gitu menipu menipu naam ya silahkan menipu bukan orang penentut ilmu bukan ahli ilmu yang masih bisa nipu sahabat adanya ya Rasulullah adakah orang yang punya iman tapi masih pelit-pelit masih ada kata Nabi ada gak orang yang punya iman tapi masih ada takut-takutnya kamar mandi masih ada takut-takutnya kekuburan masih ada takut-takutnya masih ada gak ya Rasul masih ada kata Nabi tapi masih ada gak orang yang beriman tetapi dia suka nipu bohong kata Nabi tidak ada di dalam dada orang yang beriman tidak akan pernah ada dusta jika ia sudah berdusta maka tidak ada iman di dalam dada itu titik ahli ilmu tidak pantas berdusta berbohong tidak pantas ahli ilmu itu lidahnya lurus kalamnya sadid ahli ilmu itu walaupun pahit dia akan katakan ya walaupun pahit dusta itu cuma boleh di tiga tempat coba Lala sebutkan dimana tau gak kapan dusta itu boleh gimana duh gak denger iya contohnya apa memang kebaikan tiga-tiganya dalam kebaikan semua boleh dibantu yang lain atau boleh bisik-bisik dengan tetangga silahkan siapnya tau tau apa gak udah tau Lala ha memperbaiki hubungan dua orang yang rusak dua orang yang rusak atau yang di zalim itu menzalimi ya baik satu gimana menyelamatkan nyawa orang lain ya boleh gitu ya itu masih masuk dalam kelompok yang disebutkan tadi dusta seorang istri pada suami dusta suami pada istri dalam rangka yang ma'ruf ya dalam rangka yang ma'ruf bukan dalam rangka yang mungkar dalam rangka yang ma'ruf berdusta suami pada istrinya berdusta istri pada suaminya dalam rangka yang ma'ruf maka dusta itu dusta yang boleh enggak usah saya terangkan apa maksudnya terlalu panjang bulan nanti yang ketiga Hai perang dalam perang itu wajib berdusta wajib bohong wajib melakukan manuver-manuver yang mengibuli musuh justru jujur dalam perang itu on bodoh dalam perang itu jujur kita bodoh buat manuver-manuver yang membuat musuh terkecoh lakukan apa sesuatu yang bisa membuat musuh itu akhirnya terkibuli taip selain pada yang tiga ini haram berdusta apapun namanya haram berdusta ya hai 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 sampai sekarang sampai sekarang dengan izin Allah Hai kami pernah menjanjikan dan semoga janji ini tetap diberi oleh Allah taufiq siapapun anak-anak kami yang sanggup Hafiz Al-Qur'an Hai paling lama satu setengah tahun dia akan kita umrohkan dan ini akan jadi komitmen kami akan mencoba pegang dengan izin Allah subhanahu ta'ala siapapun yang bisa Hafiz Al-Qur'an dalam satu setengah tahun ya dia sejak dia masuk ke merasa maka Insyaallah kita akan umrohkan putra dan putri Hai dan nggak bisa di dimentahkan saya mentahnya ajalah gitu maksudnya kan ini nggak bisa nggak boleh ha walik-malik Hafiz Quran dulu insyaallah di Umrohkan maka Ustaz Fadhil di belakang sana ada janji dan itu akan ditepati kemarin kami sudah masukkan nama beliau untuk insya Allah ya Umroh di bulan Ramadan eh bulan Desember besok semoga tidak ada halangan mencari tiket agak payah sekarang karena udah dijanjikan dulu siapapun anak atau keponakan papa yang Hafiz Quran diumrohkan beliau jadwalnya sekarang insyaallah, Umar pun ditanya kalau betul-betul anak-anak Umar sudah Hafiz Quran cepat sebelum Desember Desember sudah berangkat, kalau enggak berarti tertunda lagi baik, anak madrasah putri juga begitu ayo berlomba-lomba sebelum satu setengah tahun, sudah Hafizah Quran mau? semangat ya semangat, anak-anak putra semangat insyaallah sebelum satu setengah tahun, tapi kalau sudah lewat maka janji itu pun menjadi hangus janji ini tidak ada dusta akan ditepati dengan izin Allah SWT lanjut sombong cara bacanya begitu kalau tadi menipu menipu yang ini sombong siapa sih orang suka orang sombong? penuntut ilmu itu kelihatan kebalikan dari sombong rendah hati sombong Allah saja usir orang dari sorga orang sombong dan enggak ada orang sombong itu disenangi sampai kapanpun enggak ada yang disenangi orang-orang sombong itu teragak maracun siapa tadi orang sombong bila Allah lagi tubuh apa jawa sombong sombong ya terus Ria amalannya itu selalu tuas saja ingin dinilai orang ingin dipuji orang ingin mendapatkan pengakuan orang Allah Ria sedang beramal kalau enggak ada orang hilang semangatnya untuk beramal kalau ada orang semangat duha itu maunya depan orang kalau dia puasa pamerkan kemana-mana SMS mamanya mama aku puasa loh hari ini ya kan cuma ke mama ya tetap saja kan ingin dinilai orang kan mama kan orang juga ahli ilmu tidak begitu akhlaknya ahli ilmu dia menyembunyikan amalannya ahli ilmu itu menyembunyikan amalannya ya taib gimana tahajud sembunyi-sembunyi enggak tahajud tahajud sembunyi enggak tahajud bagaimanapun dia harus ketahuan ini bedanya gimana bisa tahajud harus ketahuan bisa jawab enggak dengan menjaharkan bacaannya ya kan akhirnya orang tahu kalau kita sedang tahajud padahal kita tidak ingin ria tapi memang begitu adabnya enggak boleh tahajud itu suaranya pelan kecuali ibu-ibu ibu-ibu pelannya pun telinganya bisa dengar telinganya itu ibu-ibu tahajud kalau yang bapak-bapak tahajudnya kayak sedang tartil Quran di depan orang umar bin khatab tahajud suaranya seperti orang azan maka dipanggil besok paginya oleh Rasulullah hai umar pelankan sedikit suaramu abu bakar suaranya kayak wanita yang baca tak baca yang tadi dengar bisikan itu oleh Rasulullah dari luar dipanggil abu bakar kamu tinggikan lagi suaramu artinya tahajud itu enggak boleh suaranya hilang boleh amin ya tahajud itu suaranya mesti jadi ada amalan yang pahalanya Masya Allah di sisi Allah tapi orang lain bisa tahu bisa tahu yaitu tahajud lanjut unjub ya unjub ini adalah ini biasanya penyakit yang ada pada orang yang punya kelebihan dia bangga pada dirinya ahli ilmu enggak pantas dia punya kelebihan begitu karena Allah yang kasih apanya yang dia banggakan dia ganteng Allah yang kasih ngapain juga bangga dengan ganteng dia tinggi dia kuat Allah yang kasih bisa saja Allah lumpuhkan dia sesaat Allah lumpuhkan dia itu selama-lamanya bisa berubah itu korunnya begitu kuaya ruwayanya itu korun dalam waktu sesaat tenggelam masuk ke dalam tanah bagi Allah itu gampang Firaun yang begitu berkuasanya kemarin masih petang-petenteng sana kemari tenggelam di laut besoknya dia gak pernah membayangkan berakhir jadi apa yang mau dibanggakan apa yang mau dibanggakan gak ada apa yang mau dibanggakan oh saya tinggi bisa saja Allah jadikan dia lumpuh selama-lamanya dia tidak berguna tingginya malah dia mengganggu saja kemana-mana jadi gak ada yang bisa dibanggakan dari apa yang ada apalagi amal oh saya nirajin tahajud sejak dari kecil saya gak pernah lepas tahajud saya hafiz Quran saya hafiz hadis saya hafiz banyak kitab-kitab apanya yang kamu banggakan bila Allah mau Allah gilakan kamu dalam sesaat dan kamu tidak tidak akan ingat apapun juga bisa tak jatuh di tampil tinggi tak lantuan kapal lo oh lupa semuanya kan bisa saja kan bisa saja kan lalu apa yang mau dibanggakan ujub ini gak pantas ujub nanti buka baju kan bentang-bentang oh sudah atletis titik sebentar apa itu Allah bisa saja lumpuhkan untuk fisik kalau fisik itu gak berguna untuk jihad apa gunanya apa yang mau diujubkan gak ada lanjut sum'ah sum'ah apa itu sum'ah salah ini artinya tolong dicoret sum'ah itu bukan menyebut kebaikan kalau yang ini menyebut kebaikan itu manan manan ini ya kalau sum'ah bukan ini artinya sum'ah itu adalah dia sangat suka kalau namanya itu menyebar kemana-mana itu sum'ah dia sangat suka kalau namanya itu menyebar kemana-mana oh si anu si fulan korbannya lima ekor seneng dia gitu kan oh si anu hajinya tiap tahun seneng dia ya seneng dan dia suka itu sum'ah dan kalau ada di acara maunya namanya disebut-sebut terus oh kepada yang kami hormati tuan guru dia lah yang anu dia seneng tuh makin disebutkan gelar-gelarnya perspektasinya dia makin nah itu sum'ah namanya iya baik dirinya dipuji-puji orang ya itu sum'ah baik kebaikannya menyebar sama-sama orang dia seneng itu sum'ah itu tidak benar tidak baik ahli ilmu gak pantas gak pantas seperti itu na'am hafiz coba ulang kembali apa yang dimaksud dengan sum'ah suka kebaikan-kebaikannya disebut-sebut orang terus suka namanya menyebar di tengah-tengah orang sebagai orang hebat sebagai orang taat ya sum'ah itu namanya oke itu tidak baik makanya nabi melarang jangan kamu memuji sahabatmu di depannya itu akan menimbulkan penyakit sum'ah pada pada dia ya bahkan dianjurkan kalau ada orang yang dipuji kalau ada orang yang memuji-muji kamu di depannya ambil pasir diapain masukkan ke mulutnya masukkan ke mulutnya benar nah hamba-hamba Allah yang kami muliakan ini adab adab jangan kita muji-muji orang di depannya kecuali memang dia berhak untuk mendengarkannya masya Allah ya masya Allah rapat kamu seluruhnya nilainya 8, 9, 10 masya Allah Allah beri kamu kelebihan ya dia berhak mendengarkannya karena hanya sebatas itu tapi kamu lah orang yang paling taat di pekumbuh ini kamu lah yang paling saling menurut kami kamu lah wali Allah kemudian yang mendengar langsung kambang sayuknya udah sum'ah dah tuh ya lanjut bakhil ahli ilmu bakhil ahli ilmu bakhil al-bakhil ba'idun minallah ba'idun minal nas ba'idun minal jannah wa'qaribun minal nar tolong artinya ada yang tahu orang bakhil jauh dari Allah orang bakhil jauh dari dari manusia orang bakhil jauh dari surga orang bakhil dekat dengan neraka bakhil gak pantas ahli ilmu penuntut ilmu gak pantas bakhil ada dikasih orang makanan bagilah dengan teman-teman jangan sembunyikan orang bakhil tuh memang gak ada yang suka kami ingat waktu dipondok dulu ada orang bakhil keren banget bakhilnya akhirnya akhirnya apa ditandain orang hari kamis maknya pasti datang ngantarin sambal itu sambal disimpun terus lama-lama orang jadi muak ketika dia pergi ke masjid atau pergi mandi itu lemari dibolak-balik oleh orang lemarinya cuma setengah ini besarnya diangkat sama-sama oleh kawan-kawan satu kamarnya dibolak-balik akhirnya kena sambal kena anu dia nanya siapa yang beginikan orang pada diam aja ada yang agak berani mampus kamu merasain bakhil kamu makan tuh sambal ini walaupun tidak berakhlak itu tidak pantas ditiru tapi ini menandakan orang benci pada dia betul gak orang bakhil orang benci pada dia tapi kalau orangnya pemurah artinya apa orang yang pemurah dekat dengan Allah dekat dengan manusia dekat dengan surga jauh dari neraka Masya Allah gitu jadi orang pemurah ya jangan bakhil ya orang bakhil itu gak enak banget dengernya lalu siapa bakhil itu jangan diharap dah iya silahkan terus pengecut jubun 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 bahasa Arabnya jubun pengecut kalau gak kalau gak ditemenin gak mau gak berani padahal semangat banget mau tahajud mau ke kamar mandi takut ayo tahajud bangun temenin dong saya udah udah wudu tapi aku takut aduh cemen amat cemen amat ada di mana saya putra kayak gitu gak kan gak ada ya alhamdulillah ada astagfirullah emang ada kalau memang ada sini melu-maluin aja jubun pengecut penakut buat apa ya Allah ya Arab takutnya sama apa sama jin sama jin takut sama jin iya takut sama jin pernah ketemu seumur hidup jin belum apa yang ditakutkan itu lebih 100 tahun umurnya coba tanya pernah ketemu sama jinmu sebelum hidupnya belum hanya kelebat 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 kalau memang ada kayak ada yang jalan kayak emang kenapa takut untuk apa diajarin ninjutsu diajarin toyak kan sudah bisa melesat dengan kecepatan tinggi Masya Allah ya Allah ya Rabbi gak pantas deh kalau jadi orang beriman itu penakut gak ada jangan sampai jadi seorang lelaki apalagi mau wanita mau lelaki sama jangan jadi penakut dalam iman ini dalam Islam ini gak ada ya baik ya satu lagi orang yang penakut paling disenangi setan orang yang penakut akan selalu dikerjai setan seumur hidupnya orang yang penakut akan selalu jadi mangsa setan dan jadi korban setan tapi orang yang pemberani akan ditakuti oleh setan serius saya sampaikan ini orang yang pemberani justru setan segan kepadanya setan takut kepadanya umar pemberani gak umar umar milkhota pemberani gak eh masya Allah jarak 100 meter dia mau jalan itu kata rasulullah udah bertabang ambu jin-jin dan setan jarak mau mana jalan umar setan udah udah menyingkir bukan hanya itu yang menyumbat sungai nil di mesir itu adalah kelompok mayoritas dari bangsa jin yang jahat-jahat dan setan-setan disumbatnya mata-mata air sungai nil umar ibn al-as mengirim surat kepada umar bin khotab biasanya setiap tahun selalu disembleh seorang gadis perawan yang darahnya dipersembahkan kepada ulu sungai nil supaya sungai ini terus mengalir kalau tidak sungai ini bisa berhenti ternyata dilarang oleh islam ketika islam menaklukkan mesir dilarang lalu kaum muslimin dan masyarakat luas berhenti tidak mau melakukannya lagi betul sungai nil tidak lagi mengalir macam tertutup saja mata airnya hmm disampaikan berita ini kepada umar bin khotab di medinah al-munawarah umar buat surat nil macam-macam ente ya kalau ente makhluk Allah maka saya umar bin khotab perintahkan ente mengalirlah dengan nama Allah kalau ente punya kuasa sendiri bukan makhluk Allah silahkan berbuat sesuka hati ente dari umar bin khotab amirul mu'minin apa kata umar kepada si kurir sampaikan pada gubernur saya di Mesir ini surat hadirkan semua orang sebanyak-banyaknya diulusungin nil saksikan surat ini lemparkan pas surat itu dilemparkan suratnya terbuka langsung loncat mata air dari lobang-lobang airnya kayak terlepas gitu seluruh jin dan setan baca surat umar itu terkencing-kencing terkentuk-kentuk di tempat lari mereka tunggang-langgang semua kejahatan mereka mereka lepaskan mereka akhirnya sungai ini mengalir sampai sekarang itu dahsyatnya keberanian umar jadi kalau kita berani jin dan setan takut tapi kalau kita takut jin dan setan berani kebalikan coba tanya sama mu'alimah inur mu'alimah inur waktu mu'alimah inur dulu di Jogja sering diganggu jin setan kan macam-macam yang dilihat oleh mu'alimah inur tapi seorang yang paling seorang hamba Allah di Mesir paling benci dan paling jijik kepada jin dan setan dan insya Allah sangat berani dengan jin dan setan tapi sekarang namanya Zulkifli Muhammad Ali dalam mimpi Allah perlihatkan bahwa beliau diganggu oleh jin dan setan lalu Zulkifli Muhammad Ali menelpon adiknya yang di Jogja Nur diganggu ya iya dah Nur kasih tahu sama dia Nur tuh adik udah macam-macam nanti dengan udah berurusan itu iman loh iman Alhamdulillah kata mu'alimah inur sejak itu tidak ada lagi gangguan-gangguan itu dialami oleh mu'alimah inur begitu mu'alimah inur iya Masya Allah kita berani kita berani jangan pengecut orang pengecut jadi makanan mereka dikerjain terus umur-umur jangan ada pengecut kalau ada pengecut kasih tahu Abah Abah sunat ulang ondonnya hilang paham yang putri gak ada penakut kan gak ada kan Alhamdulillah ada lanjut ayo silahkan belum kompak apa yang pungah pungah itu saudara kembarannya sombong atau bahasa lainnya yang agak lebih familiar angkuh ya angkuh kalau bahasa Minang modernnya adalah ongas lihat aja semua orang yang angkuh semua orang yang pungah semua orang yang yang ongeh insya Allah orang ini pasti dibenci oleh semua orang gak ada orang yang senang dengan orang yang angkuh lanjut tamak dan rakus yang boleh dalam Islam hanyalah untuk menambah amal soleh baru boleh dan itu dianjurkan ihris ala kulli mayam fa'uk rakus lah engkau atas segala sesuatu yang bermanfaat oh sekarang ada ilmu belah diri rakus mendapatkan ilmunya ada ilmu memanah rakus mengejarnya ada ilmu menunggang kuda rakus mengejarnya ihris ala mayam fa'uk ihris ala mayam fa'uk main catur bermanfaat gak enggak maka kita tidak memerlukan mainan semacam itu yang tidak bermanfaat maka kita tidak rakus rakus dan tamak mengejar sampai dapat kalau dapat tambah lagi dalam urusan ilmu dan amal soleh ini benar ya dalam urusan ilmu dan amal soleh ini benar di luar itu ahli ilmu penuntut ilmu haram punya sifat itu ini yang menjadikan adam terusir dari surga karena tak apa aja wakulna ya adamuskun anta wa zawjuka aljannah wakulah minha ragaban wakulah minha haithu shi'tuma ragadan ya wala taqaraba hadihish shajarah fatakura minal zalimin adam hawa apapun yang ada dalam surga ini sikat semuanya habisin makan semuanya cuma satu pohon yang ini jangan ya jangan didekatin apalagi makan buahnya prohibit for you terlarang karena tamak karena rakus tambah lagi hawa ngipengipasin kepada suaminya bang cicipin yuk semuanya udah kan udah dicoba bang ini mak belum ya Allah yang dicoba saja belum belum lagi habis rasanya belum lagi pernah bosan tapi tamak lah menjadikan dia ingin nah kata rasulullah terusir iblis itu terusir iblis itu dari surga karena sombong terusir adam dari surga karena tak karena tamak ayo ahli ilmu gak pantas tamak yang boleh ditamak itu apa guys ah apapun yang apa bang apapun yang bermanfaat tamak lah apapun yang bermanfaat tamak lah tapi di luar itu tidak boleh tamak haram tamak rakus lanjut yang kompak ya kita pernah bertemu dengan orang-orang macam ini kira-kira jijik gak isi perut kita ngeliat orang nih bangga-banggakan diri sendiri bangga-banggakan diri sendiri jijik kita ngeliatnya selalu saja dia mengatakan sihanu itu dibandingkan saya dia belum apa-apa itu itu bangga-banggakan diri sendiri ya orang macam gini gak ada tempat di hati orang banyak lanjut 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 berlomba-lomba ini kotoran hati ini kotoran jiwa berlomba-lomba umpamanya Ananda Haris Ananda Haris punya sepeda yang paling mewah punya motor yang paling hebat harganya mewah berbangga-bangga kalau dia punya sepeda dengan harga sejuta setengah yang lain datang mengatakan sepeda apa mereknya sepeda NU alah belum apa-apa berikan sepeda saya Alhamdulillah pakai Alhamdulillah juga tuh sepeda saya 3 juta harganya datang yang lain kamu baru 3 juta udah jawab dan nyebut saya di Jakarta saya beli sepeda 15 juta datang Haris datang Haris Haris mengatakan berapa 50 juta ah CT saya 150 juta ini maaf ya kalau ada tapi ini bukan akhlak hari ilmu bukan akhlak penuntut ilmu berbangga-bangga dengan harta yang ada dengan pakaian yang ada tidak ini kotoran hati ini berkaitan tadi dengan membersihkan diri dari keburukan batin berbangga-bangga dengan berbangga-bangga dengan dunia dengan harta lanjut pura-pura ini yang gak yang gak bagusnya pura-pura lembut pura-pura manis bagi senyum kemana-mana ya bagi senyum nah ini cocoknya jadi pramugari cocoknya jadi pramugara cocoknya jadi resepsionis di hotel yang nyebar senyum terus cocoknya kerja di bank siapa padahal coba tanya bosen gak RT punya muka kayak gitu bosen kalau bisa dia istirahatkan sampai nguruk-nguruk capek jadi orang pura-pura tuh ya jadi asli aja lah tetapi aslinya yang susah-sunnah aslinya susah-sunnah loh ya memang ada pura-pura cumpanya Safira jatuh dompet orang duitnya nyumbul ratusan ribu semua secara syahwat pengen gak itu duit milik kita secara syahwat kita pura-pura gak mau pak-pak dompet bapak jatuh bu bu ambil dompetnya ini dompet ibu coba lihat di youtube ada perbandingan orang-orang Eropa dengan orang-orang Arab ada lihat di youtube ketemu itu berapa banyak orang-orang Eropa yang sengaja ini dipancing nih pakai kamera tersembunyi hidden camera dijatuhkan dompet orang Eropa ambil dompet kemudian dia langsung lari lalu dicegat oleh kawan yang lain yang punya apa tim daripada hidden camera ini kamera tersembunyi beberapa orang dari orang Eropa kayak gitu mentalnya semua tapi ketika dengan orang Arab yang bagi-bagi jubah alhamdulillah nih ya ketika dites yang ngetes juga orang Eropa dites orang Arab spontan dia diambilkan dikejarnya orang tuh papa dompet papa subhanallah ya padahal padahal secara instintik ya ini jelas suka semua dengan uang betul gak suka semua dengan fulus tapi penuntut ilmu kayak orang-orang Arab ini dia merasa ini bukan miliknya bukan dia tidak mau dia mau tapi dia pura-pura tidak mau dengan cara seperti itu dia serahkan kembali pada orang nah abah di kamar hotel di Thailand ini umpama ya belum asli di kamar hotel di Thailand hotel bintang 5 di tengah malam jam 9 lewat ke atas diketok pintu pas diintip perempuan dilihat cantiknya selangit pas dibuka pintu ngapain apa kata perempuan itu melayani ente apa kata kita orang yang normal dari ujung rambut ke ujung kuku ini sempurna gak akan ada terulang kesempatan seperti ini mau sih tapi sekarang nampakkan pura-pura tidak mau ya ini namanya karena iman ini level iman ya pura-pura gak mau sorry saya orang beriman saya orang Islam saya tidak akan melakukan perbuatan zina saya hanya akan berhubungan dengan yang telah halal untuk saya istri saya ya silahkan kamu pergi padahal di hati mau ya di hati mau jujur normal kan di hati mau ini pura-pura kayak gini ini boleh tapi kalau pura-pura baik berarti gak baik betul gak pura-pura baik berarti gak baik di ini disebut juga dengan munafik baminya ayyeh bamukoduo ke sini baik pura-pura baik ke sana kelihatan belang yang aslinya ke sini pura-pura teman ke situ jelek-jelekkan kita ini namanya pura-pura baik pura-pura baik ini bukan tipe ahli ilmu dan Allah kutuk dia Allah abadikan penyakit di dalam dadanya dan penyakit itu disebut dengan nifak munafik na'udzubillah lanjut suka dipuji atas hal-hal yang belum pernah dikerjakan perangnya orang Yahudi dia belum buat tapi dia maunya dipuji atas apa yang bukan dia buat eh terus nah ini dia 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 sibuk menilai orang-orang lain dan dia tidak mau peduli bahkan dia tidak mau menyibukkan dirinya dengan kekurangan dirinya dia catat si fulan itu tuh kelemahnya si fulan itu tuh kelemahnya si fulan itu tuh kelemahnya dia tidak mau mengoreksi kelemahnya sendiri ketika kelemahnya diberitahu oleh orang nah ini ciri orang batinnya kotor kalau dia dikritik oleh orang lain gimana dia akan marah dia akan tersinggung pada orang yang kritiknya kamu sentimen kepada saya ya kamu seuzon kepada saya bukannya introspeksi diri mengucapkan terima kasih ya tetapi malah menuduh orang yang menasehati sebagai sudah buruk sangka sudah seuzon terus fanatik golongan dan bersikap asobiah bukan karena Allah yang bukan PKS bukan saudara saya yang bukan P3 bukan saudara saya P3 lah yang terbaik Golkar lah yang terbaik PDIP lah yang terbaik atau pokoknya Muhammadiyah yang terbaik yang lain mengatakan tidak NU lah yang terbaik ahli ilmu bukan begini adabnya itu pokotoran hati bahkan Allah mengatakan salah satu sifat orang musyrik kelihatan dia berbangga-bangga dengan kelompok yang ada dia di dalamnya dan dia menganggap dialah yang paling baik ini penyakit hati tidak pantas tidak boleh tidak beradab apabila kita membangga-banggakan kelompok sekarang Alhamdulillah berkat Ahok berkat Ahok umat sudah mulai lebur ya umat sudah mulai menyatu terima kasih ya Allah bilang sempat terima kasih Ahok jadi masalah terima kasih ya Allah ya Allah engkau telah datangkan penyakit sekelas Ahok yang menjadikan kami ini mulai sehat ya baik apa ma enggak kayak mau nanya tadi lanjut cinta dan benci bukan karenanya aku cinta hanya karena Allah aku benci hanya karena Allah cinta dan benci jangan dibangun di atas syahwat dan nafsu jika dia dibangun di atas syahwat dan nafsu maka cinta itu akan cepat layu cinta itu akan cepat menguap cinta itu akan cepat berurai lalu dia akan hilang cinta kalau dibangun di atas karena Allah dia akan kekal dan abadi ketika yang menyebabkan kita cinta itu syahwatnya sudah enggak ada maka cinta karena Allah akan tetap mengabadikan hubungan orang ini dulu ketika muda Zulkifli Muhammad Ali masih gagah ini enggak ada ini enggak ada syikran barangkala baru kali ini dengar selama ini orang bilang udah tua ubannya sudah berjenggot eh apa jenggotnya sudah beruban kemudian barunya gemuk lagi sekarang beliau mengatakan kini gagah mau kasih pulang di rumah dulu beliau ini sangat cantik dulu waktu masih gadis dulu sangat cantik sekarang masih cantik ya oke berikutnya Ustaz Zulkifli Muhammad Ali akan botak tubuhnya mungkin semakin tambun ini mungkin makin beruban jalan pun sudah mulai pakai tongkat beliau juga sudah mulai layu sudah mulai selamat tinggal dunia tapi cinta akan tetap tumbuh kenapa? karena dibangun di atas karena Allah maka dia akan tetap kekal Wallah dia akan tetap kekal tanyakan pada mereka tanyakan pada mereka mana istriku mana dia selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati